Salam Maritim, Salam Bahari, Welcome to Podcast Dispenal Dispenal atau Dinas Penderangan Angkatan Laut membuat suatu terobosan baru dalam hal publikasi dan kali ini Dispenal membuat suatu program podcast yang diberi nama Podcast Dispenal dan tentunya kita juga mengucapkan terima kasih kepada semua rekan-rekan yang sudah hadir di channel kami Sobat Podcast Dispenal, perang adalah sesuatu hal yang tidak diinginkan karena perang itu membawa korban yang tentunya tidak sedikit bukan saja korban jiwa tapi juga infrastruktur yang semuanya tentunya membuat suatu kerugian yang sangat besar bukan saja tadi korban jiwa tapi juga peralatan-peralatan perang seperti tank, pesawat, kapal dan juga peralatan-peralatan perang lainnya berbicara tentang perang dan peninggalan sisa perang tersebut yang tersebar di seluruh dunia bukan saja di kawasan Eropa, Afrika, bahkan juga ada di Asia nah, di siang hari ini bersama dengan Narasumber kita akan mengajak semua rekan-rekan podcast Dispenal untuk melihat salah satu sisa peninggalan daripada peperangan di Perang Dunia Kedua salah satunya terletak di kawasan Bogor, Jawa Barat terkait dengan hal tersebut kita akan berbincang-bincang dengan Narasumber yang sudah hadir bersama dengan arketelis ini yaitu ada seorang penulis pemerhati budaya dan juga sejarawan juga rekan podcast Dispenal langsung saja kita akan menyapa ada Mas Iwan Ong Santoso Mas Iwan, bagaimana kabar Mas Iwan? baik, Alhamdulillah Mas Terjun salam sehat salam sehat semuanya terima kasih kelihatannya juga sangat sibuk nih untuk setiap harinya ya ya, banyak walaupun kerja dari rumah tapi tetap kita harus produktif dan maksimal nah, Mas Iwan tadi kan di awal kita berbicara tentang salah satu peninggalan perang di era Perang Dunia Kedua ya yang ada di Indonesia beberapa waktu yang lalu saya pernah melihat Mas Iwan juga mengulas tentang hal tersebut ya yang ada di Jawa Barat mungkin bisa diceritakan sedikit Mas Iwan peninggalan tersebut apa dan kenapa bisa ada di kawasan Jawa Barat tersebut silahkan Mas Iwan yang kita maksudkan disini adalah makam Angkatan Laut Jerman Kriegsmarine itu berat makamnya sendiri dari periode Perang Dunia Kedua tapi disitu juga ada monumen memperingati Angkatan Laut Jerman pada Perang Dunia Pertama dan lahan lokasi pemakaman dan monumen ini juga lahan perkebunan milik sindikasi pengusaha dari Hamburg, Jerman yang dijalankan oleh keluarga Theodor dan Emil Helferich dari Jerman nah, kenapa bisa sampai ada pengusaha Jerman disitu kalau kita mengingat pada sesudah Perang Diponegoro Perang Jawa diperlakukan sistem tanam paksa di Jawa disitu dimulai dibudadayakan kopi dan teh dan memang cukup sukses tapi karena sistemnya membebani masyarakat petani sehingga akhirnya malah membuat citra kolonial Belanda di Eropa buruk kemudian dilakukan perubahan di tahun 1870 dengan undang-undang agraria agrarisewet yang kemudian di jaman Indonesia Merdeka diubah di tahun 60 dengan undang-undang pokok agraria nah dengan agrarisewet itu dimulailah era liberal di Nusantara atau India Belanda waktu itu era liberal itu memungkinkan pengusaha-pengusaha investor luar Belanda masuk untuk mengembangani industri nah termasuk investor dari negara-negara Eropa dan Amerika masuk mengembangkan perkebunan perkebunan yang dimaksud ini di daerah Gadok dan Puncak yang kalau akhir pekan masyarakat ramai berwisata di sana selingkali ya menjadi tempat yang sangat macet di sana ya betul betul itu ada investor dari Inggris dari Belanda termasuk investor Jerman di lokasi yang kita kenal sebagai wilayah Arca Domas di Gadok ini nah lokasi itu kemudian pada Perang Dunia I dan Perang Dunia II menjadi salah satu tempat terujukan untuk keluarga Jerman maupun personil militer Jerman pada Perang Dunia II oke jadi kalau sempamanya bahwa warga Jerman itu sudah berada di kawasan tersebut di Gadok tepatnya ya sudah lebih dulu daripada ditemukannya makam-makam tentara Jerman yang ada di sana ya Mas Iwan betul karena keberadaan kebun milik pengusaha Jerman tersebut nah pada perjalanannya di lokasi tersebut mereka sediakan juga untuk lahan pemakaman bagi personil militer Jerman terutama zaman Perang Dunia II yang sebagian besar adalah awak kapal selam Jerman atau U-Boat nah dilakukan misi khusus dari Eropa untuk berlayar melewati Toulouse diski ke samudera Atlantik ke selatan Afrika kemudian ke ke pulau Nusantara karena sebagai sekutu dari Jepang Jerman juga membangun pangkalan pangkalan kapal selamnya di Batavia yaitu di Tanjung Priok dan juga di Surabaya berikut juga ada skuadron pesawat Ampibi di bawah angkatan laut Jerman yang dipusatkan di Surabaya dan juga ada pangkalan lain yang mereka bangun di Singapura Penang dan di Pulau di Sabang di Pulau Weh baik memang kalau kita lihat pada waktu itu kan Jerman terpusat Perang Dunia Kedua selain juga ada di Eropa ada di Afrika ya namun kalau di Asia ini kan mungkin sangat jarang tapi kita bisa menemukan bahwa ada berapa banyak 10 kurang lebih kalau berdasarkan studi ASIF ada 60-an kapal selam Jerman yang berangkat dari Eropa sampai ke perairan Nusantara oke tapi pada akhir perang yang tercatat ada 2 kapal selam Jerman yang karena Jerman menyerah lebih dulu bulan Mei kapal selam Jerman tersebut di internir Jepang di Pelabuhan Tanjung Priok masih ada 2 kapal selam baik dan dari kuburan ataupun juga makam yang ditemukan itu ada kurang lebih tadi berapa apanya kalau jumlah yang dimakamkan ada belasan berikut pangkat pangkat nama dan beberapa semacam setambuk registrasi kalau mungkin kalau kita NRP ya dan tapi ada juga beberapa makam yang diberi tulisan Unbekan Unbekan itu tidak dikenal karena tidak teridentifikasi nama dan identitasnya tapi mereka diketahui mereka sebagai personil Jerman baik Mas Iwan kan pernah berada di kawasan tersebut tepatnya ya karena beberapa waktu lalu juga saya pernah lihat ada beberapa foto yang melihat bahwa Mas Iwan pernah berada di kawasan tersebut dan kemudian bagaimana dengan masyarakat yang ada di sana terhadap keberadaan dari makam-makam prajurit tentara Jerman tersebut masyarakat di sana cukup baik tapi memang tidak banyak keterlibatan masyarakat di sana di sana sebagian besar warga adalah keterlibatannya kalau warga asli di sana dulu pada zaman perkebunan dan sekarang lokasi perkebunan tersebut dikelola oleh BUMN kita di bawah salah satu PTPN tapi untuk perawatan makam berada di bawah otoritas kedutaan besar Jerman dan setiap tahun pada hari besar tertentu diadakan upacara oleh kedutaan besar Jerman di pemangkaman tersebut berarti kesimpulannya keluarga dari para tentara Jerman dan juga pemerintah dari Jerman itu sendiri masih peduli dan mengurus keberadaan makam tersebut ya betul masih dirawat baik Pak Iwan kalau sumpamanya kita tahu bahwa sejarah dari perang dunia kedua itu kan tentunya banyak sekali yang kita bisa baca dan kita bisa lihat banyak peninggalan peninggalannya termasuk juga salah satunya makam tentara Jerman yang ada di kawasan Gadok Bogor Jawa Barat ini selain juga dari pantauan Mas Iwan selain dari makam tersebut khususnya dari peninggalan dari tentara Jerman ada atau tidak di kawasan Indonesia yang menarik adalah bagaimana proyeksi strategis mereka bagaimana Jerman melihat nilai strategis ke pulau Nusantara Hidia Belanda waktu itu sampai mereka serius untuk menjalankan misi kapal selam lintas samudera dari samudera Atlantik ke samudera India bahkan mereka juga menjalankan operasi dari pangkalan kapal selam di Tanjung Priok untuk mengelilingi pemantauan benua Australia nah jadi yang pertama adalah mereka memahami bahan-bahan strategis misalnya kina wolfram bahan-bahan tambang yang diperlukan untuk industri di Jerman apalagi zaman perang ada beberapa bahan baku mineral yang bisa digunakan untuk memperkuat logam yang digunakan pada tank mereka pada masa itu salah satu teknologi tank terbaik semasa perang dunia dua kan dimiliki Jerman dengan tank-tank besar kanonnya besar seperti tank Tiger Konix Tiger King Tiger kalau di negara sekutu menyebutnya kina bahan baku lain bahkan sampai operasi militernya pun menarik kapal selamnya yang berlayar dari Eropa dalam posisi juga rentan untuk dikejar kapal pembuluh kapal selam dengan bom dalam depth charge dan lain-lain mereka bisa beroperasi sampai ke perairan Nusantara dan buat saya ini penting untuk dipelajari bagaimana negara lain melihat nilai strategis kita dan bagaimana negara lain menggelar operasi militer sedemikian jauh dari Eropa berlayar dengan kapal selam sampai ke Jakarta itu sesuatu persiapannya serius dan bagaimana mereka melihat kita dan ini yang penting dipelajari untuk generasi sekarang dan masa datang bagaimana kekayaan Nusantara ini diperbutkan negara-negara yang waktu itu sedang berperan negara-negara besar dengan teknologi yang sudah sedemikian maju pada zaman ini masih bersama dengan saya Arjun Samudra di Podcast Dispenal bersama dengan narasumber kita Mas Iwan Ong Santosa yang tadi sudah kita dengarkan ada beberapa penyampaian yang disampaikan oleh narasumber kita disini tentunya terkait juga dengan keberadaan makam tentara Jerman di kawasan Gadok Jawa Barat nah hubungannya dengan keberadaan makam-makam tentara Jerman tersebut terhadap kemaritiman Indonesia khususnya mulai pada saat Perang Dunia Kedua mungkin tidak sampai dengan saat ini silahkan Mas Iwan kalau bicara soal maritim ini menarik ya karena kita tahunya kan Jerman ini negara di daratan Eropa bukan negara kepolan seperti Inggris yang memang fokus suka tidak suka pada dunia kemaritiman nah Jerman punya keunggulan salah satunya di bidang teknik metalurgi teknik logam nah ini yang berpengaruh secara umum pada kenapa bangsa-bangsa Eropa kemudian dengan begitu cepat bisa menguasai negara-negara jajahan di Asia Afrika antara lain karena teknik logam dalam hal pembuatan senjata dalam hal ini meriam karena meriam-meriam buatan mereka inilah yang dengan teknik yang baru ini mereka mampu membuat meriam yang tadinya meriam terunggu menjadi meriam besi dan jangkauan tembakannya lebih dari meriam-meriam yang dimiliki bangsa-bangsa di Asia Afrika nah satu kita belajar bagaimana meriam ini memperlengkapi kapal-kapal mereka bagaimana kapal-kapal dagang mereka diperlengkapi dengan prajurit bersenjata jadi awal mulanya sejarah korps marinir itu kan dimulai di Inggris dan di Belanda ketika kapal-kapal dagang diperlengkapi pasukan bersenjata nah bagaimana perdagangan itu bisa kuat ketika perdagangan juga harus ada posisi tawar dalam hal ini persenjataan bagaimana sebuah armada dagang dibangun bagaimana sebuah armada dagang diamankan bagaimana bisa melihat potensi-potensi strategis pada jaman itu yang diperlengkutkan komoditas utama adalah rempah-rempah rempah-rempah tadinya dikuasai perdagang-pedagang kalau di Asia Timur itu perdagang Cina ada perdagang India ada perdagang Arab nah rempah yang masuk ke Eropa itu dimonopoli awal mulanya oleh pedagang Arab Usmani pada jaman Usmani dengan pekerja sama dengan mitranya pedagang Venezia dan Genoa lagi-lagi kota maritim kota pelabuhan nah dengan harga yang dikontrol itu mau tidak mau bangsa-bangsa Eropa lainnya menjelajah ke Timur termasuk bangsa Jerman yang termasuk terakhir menjelajah daerah Asia Jerman pada perang dunia 1 sempat punya pangkalan dan punya wilayah di tempat yang kita kenal sebagai Singtau kalau Jerman menyebutnya dulu Singtau yang terkenal dengan birnya di Cina nah itu yang bagaimana mereka bisa melihat potensi dan harus punya kemampuan maritim untuk bisa mengamankan jalur kepentingan ekonominya itu dari Asia Tenggara Asia Timur sampai kembali ke Eropa nah itu yang menjadi lesson learn yang pelajaran buat kita bahwa kita yang punya sumber-sumbernya seharusnya juga kita punya kemampuan maritimnya selama ini hanya pembelinya yang datang ke kita tapi bagaimana kita juga bisa kembali ke zaman-zaman dulu ketika kita bicara kapal Borobudur ketika kita bicara Sriwijaya ketika kita bicara imperium-imperium di Nusantara dan orang-orang datang ke pusat rempah yaitu dari Jawa ke Maluku bagaimana pada zamannya orang-orang Jawa leluhur kita adalah pelaut-pelaut yang handal itu yang kita harus belajar refleksi dari keberadaan orang-orang Eropa ini jauh-jauh berlayar ke Nusantara tahun 1500-1600an itu butuh waktu sekitar 6-10 bulan untuk berlayar dari Eropa Barat ke Pulau Jawa dan biasanya 30-40% ketika mengisi ulang perbekalan air segar dan lain-lain di Afrika Selatan 30% ABK itu sudah sakit meninggal atau bunuh diri lompat dari kapal begitu beratnya kehidupan di kapal begitu sulitnya dunia maritim nah itulah yang kita harus pelajari mereka berani pertarungan nyawa untuk mencari segengam rempah yang hari ini kita makan bumbu-bumbu kita yang enak itu kita anggap itu sesuatu yang karunia ilahi yang kita tinggal ambil di kebun tapi mereka datang 6-10 bulan dengan kondisi bertarung nyawa dan jangan lupa sebenarnya kalau tidak ada pandemi tahun ini ada ekspedisi 500 tahun pelayaran Michael Hens itu dari Eropa ke Amerika Latin sampai ke Pulau Filipin sampai ke Ternate Tidore Napa Tilas kemudian kembali lagi ke Eropa dari 3 kapal yang berangkat itu yang kembali ke Eropa itu hanya beberapa gelintir manusia hanya untuk mencari makanan yang kita pakai bumbu setiap hari sampai segitunya betul untuk kita makan nasi goreng mie bakso capcai gado-gado kita yang enak itu mereka pertarungannya itu pada masanya dan sekarang pada zaman ini komoditasnya adalah komoditas energi kemudian sekarang teknologi informasi nah dimanakah posisi kita dimanakah keunggulan kita dan dimanakah kita punya proyeksi untuk menjadi pemain bukan jadi penonton dan salah satu kuncinya adalah pemaritiman baik seperti juga disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa Indonesia menjadi poros maritim dunia dan mudah-mudahan juga apa yang disampaikan dari Mas Iwan belajar dari sejarah khususnya kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia kemudian sampai juga dengan kemaritiman-kerematiman yang ada di sini justru menjadi salah satu komoditas yang dicari oleh bangsa Eropa sampai dengan jauh-jauh dari Eropa ke Indonesia memakan waktu kurang lebih berapa tadi? 7 9-10 bulan sampai 10 bulan luar biasa cepat 6 bulan pada waktu itu namun kalau dengan saat ini kan sekarang cuma tinggal berapa jam saja baik Mas Iwan tadi dari segi kemaritiman sekarang terkait juga dengan Mas Iwan sebagai seorang pemerati budaya bagaimana juga dengan tanggapan Mas Iwan terhadap nilai-nilai sejarah yang ada hubungannya dengan kebudayaan dan tentunya bisa menjadi salah satu nilai-nilai dari kebudayaan Indonesia itu sendiri ya kita lihat seperti keberadaan makam-makam militer negara-negara lain makam militer Jerman ada makam militer Perancis ada makam militer Inggris dan Persmakmuran ada makam militer Belanda ada monumen-monumen peninggalan militer Jepang kita lihat begitu banyaknya bangsa-bangsa dan negara luar ini mengorbankan nyawa prajuritnya di Kepulauan Nusantara itu kan tentunya ada kepentingan besar sampai mereka mengorbankan personil militer dan kita sekali lagi lihat jangan kita cuma bangga bahwa kita punya ketayaan tapi bagaimana kita bisa mengolah bukan menjual bahan mentah tapi mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi untuk kemakmuran kita sebagai bangsa kita terlibat bukan cuma dari penonton itu yang kalau secara kita sekali lagi itu bicara membangun budaya mengubah mental kita untuk mental kerja mental untuk bekerja lebih tidak cuma menerima sudah ada bahan mentah dijual mentah sudah laku kenapa harus repot ini bukan masalah repot tidak repot masalah kita mau maju atau tidak sebagai satu bangsa itu podcast dispenal sekecil apapun catatan sejarah mengandung segudang arti jika kita mengetahui kisah dan torrent sejarah tersebut khususnya bagi bangsa Indonesia apa yang disampaikan oleh narasumber kita disini memang menjadi sebuah cerita tapi dari cerita tersebut kita bisa mendapatkan suatu pelajaran atau listener ya bahwa memang sejarah itu berarti belajar pada masa lampau untuk masa yang akan datang mengutip pesan pendiri bangsa yaitu presiden pertama republik Indonesia bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan sejarahnya mas Iwan terima kasih banyak untuk hadir disini mudah-mudahan bisa menjadi salah satu sumber juga untuk rekan-rekan podcast dispenal mendapatkan informasi yang khususnya sangat bagus terhadap keberadaan makam-makam tentara Jerman disitu yang akhirnya menggugah kita untuk menjadi salah satu bangsa yang menghargai setiap peninggalan-peninggalan yang ada di daerah ataupun di wilayahnya dan khususnya kepada pemirsa podcast dispenal kami mengucapkan terima kasih banyak demikian yang sudah disampaikan oleh narasumber kita di podcast dispenal edisi pertama jangan lupa untuk subscribe channel kami di podcast dispenal dan tentunya salam maritim salam bahari sampai jumpa di podcast dispenal selanjutnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati